Intro Tiga badan usaha milik negara, yakni PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Altim, dan PT Hutang Makarya menyerahkan bantuan sarana air bersih untuk masyarakat di dua kelurahan di Tenggarong, Kutai Kartan Negara, Kalimantan Timur pada Rabu 18 Januari 2017 lalu Bantuan ini diserahkan manajer program kemitraan dan bina lingkungan PT Pupuk Indonesia Wahyu Suprianto didampingi senior manajer PT Hutang Makarya Izan Subair dan kabak publikasi dan dokumentasi PT Pupuk Altim Sugeng Suedi kepada warga yang diwakili Lura Bukit Biru Muhammad Asri dan pimpinan pondok pesantren Darul Fala Kelurahan Muluhu Haji Maftukin Program pengadaan sarana air bersih di Tenggarong ini merupakan bagian dari kegiatan BUMN hadir untuk negeri yang diselenggarakan dalam rangka Hut Kemerdekaan RI ke-71 di wilayah Kalimantan Timur Dikatakan perwakilan tim BUMN hadir untuk negeri wilayah Kal Tim Wahyu Suprianto Sebelumnya tim dari PKT dan Hutama Karya telah melakukan survei di Tenggarong untuk memetakkan lokasi yang menjadi sasaran program pengadaan sarana air bersih hingga pada akhirnya ditetapkan dua lokasi yang benar-benar membutuhkan sarana air bersih yakni kampung transmigran di Kelurahan Bukit Biru dan pondok pesantren Darul Fala di Kelurahan Maluhu Ditambahkan Wahyu, pemberian bantuan ini di latar belakangi masih banyaknya warga yang belum mempunyai sarana air bersih Program ini sebagai kontribusi BUMN dalam berperang serta membangun sarana-prasarana yang berguna dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat Ia pun berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga yang menerima Bagaimana BUMN? BUMN itu harus karena ada misinya BUMN itu ada 31 mencari keuntungan Itu jelas harus untuk BUMN Yang kedua sebagai penggerak pembangunan Nah ini fungsi ini yang harus kita laksanakan sekarang seperti sekarang ini dan ketika satu wisatok Kenapa satu wisatok? Itu misalnya baru-baru Karena kita berkuasiban untuk membantu masyarakat ini Jadi sebagian besar-besar kita adalah untuk kemaslahatan umat Jadi BUMN itu tidak semata-mata berusaha seperti perubahan yang lain mengalami tambang, mengalami keuntungan dan sebagainya Tapi untuk ini, kita kembalikan lagi ke masyarakat Karena kita pilih negara Mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa lebih baik lagi dan BUMN yang lain bisa memberikan lebih banyak hasil Mewakili warga sekitar, Lura Bukit Biru Muhammad Asri mengatakan Bantuan yang diberikan ketiga BUMN tersebut sangat tempat sasaran Karena selama ini, sebagian warga masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari Alhamdulillah karena ini memang adalah kebutuhan dasar dari masyarakat Karena itu, program ini kami sangat berterima kasih dengan masuknya program ini dari Kementerian BUMN Dan dalam hal ini sebagai pelaksana adalah utama karir dari Bukal Tim bersama beberapa Bukit Indonesia Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada kami masyarakat Bukit Durin, walaupun ini baru untuk satu RT Kami sangat berharap Mudah-mudahan bantuan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Dan kami juga berharap di dalam pemeliharaan juga nantinya masyarakat bisa melakukan pemeliharaan dengan baik Dan ini juga kami berharap Mudah-mudahan ini bukan bantuan terakhir bagi kami Dan kami juga berharap tahun berikutnya juga kami barangkali masih bisa mengusulkan untuk hal yang lain lagi Untuk air bersih sendiri ini kami anggap belum cukup memang masih ada beberapa RT yang membutuhkan Ucapan terima kasih juga disampaikan Ketua RT 20 Bukit Biru selaku penerima manfaat langsung dari bantuan ini Dikatakan Junaidi, jika selama ini warganya harus kesumur untuk mengambil air Saat ini sudah tidak perlu lagi Mengingat air bersih sudah bisa mengalir ke rumah-rumah berkat program BUMN hadir untuk negeri KK untuk yang bantuan ini sekitar 30 KK jumlah KK di RT 20 itu 74 KK Tapi sebagian mereka sudah yang 34 di RT dalam ini yang sisanya itu WTHR di dalam ini Sementara itu Maftukin Pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah juga mengungkapkan berkat adanya bantuan dari program BUMN kini para santrinya sudah tidak lagi terlalu sulit untuk mendapatkan air bersih Ia pun berharap program BUMN hadir untuk negeri dapat terus berlanjut ke depannya Selama ini untuk memenuhi air bersih kami yakni dengan cara menggunakan paralel berbagai masang mesin pompa air yang kecil-kecil itu yang dikerakkan oleh listrik jadi untuk menaikkan air dari bawah sana ke sini itu membutuhkan 4 buah pompa air Alhamdulillah karena kami dibantu oleh satu set mesin pompa dan juga instalasi air bersih sekarang cukup hanya menggunakan satu mesin pompa air yang sudah mencukupi ke semua penjuru di Pesantren kegiatan BUMN hadir untuk negeri yang dilaksanakan di Kaltim sejak pertengahan 2016 antara lain program siswa mengenal Nusantara bedah rumah veteran elektrifikasi rumah warga miskin pembuatan MCK pembinaan mantan narapidana BUMN mengajar pengadaan saran air bersih dan pembuatan tempat penitipan anak pelaksanaan program BUMN hadir untuk negeri tersebar hampir merata di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur terutama di wilayah pedalaman dan terpencil Selain di Kaltim kegiatan yang melibatkan seluruh perusahaan pelat merah ini juga dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia Mansur PKTV mewartakan